Terima kasih masih bersama kami pemirsa Presiden Joko Widodo meninjau sebuah pabrik sepatu di kawasan Cikupal Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pabrik yang dikunjungi Presiden milik PT. MK Global Spot. Berikut selengkapnya untuk Anda. Presiden tiba di pabrik pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, dan Menteri Ketenaga Kerjaan Hadif Ndakiri, berkeliling pabrik dan juga menyapa para pekerja yang sedang beraktivitas. Beberapa menghampiri Presiden untuk bersalaman dan berfoto. Usai meninjau pabrik selama satu jam, Presiden kemudian berjalan menuju kantin PT. KMK untuk bersantap siang bersama para pekerja. Presiden tampak duduk bersama puluhan buruh di sebuah meja makan panjang. Menu yang disantap Presiden pun sama dengan yang disantap para pekerja, yakni nasi putih, sayur sop, tempe goreng, lorobus, dan buah salak. Kepada para jurnalis, Presiden menjelaskan telah berdialog dengan para pekerja selama peninjauan, antara lain mengenai sudah berapa lama para pekerja tersebut bekerja di pabrik itu dan mengenai kesejahteraan mereka. Dari obrolan tersebut beberapa pekerja mengaku sudah lama bekerja di pabrik, antara 15 sampai 23 tahun. Presiden berpandangan bahwa hal yang paling penting untuk dilakukan ialah meningkatkan produktivitas lewat peningkatan kemampuan para pekerja. Karena menurutnya, produktivitas para pekerja itu berpengaruh terhadap produksi pabrik. Di penghujung keterangannya Presiden pun berharap rayaan hari buruh atau May Day berjalan dengan baik, penuh kegembiraan, dan kondusif. Tim TV-mu memberitakan